Detik-detik kamera pengawas merekam aksi pencurian Kota Hama di Musola Al Amin Kampung Sidorejo, Tanjung Balai Kaimun, Kepulauan Riau pada hari Sabtu 10 September 2022 Mata Kepi, Wilko Dari Kaimun, maling satu ini sungguh berkata laluan Baru saja menghirup udara bebas, 6 bulan yang lalu, sedipis kampuan kasus pencurian asal telur air ini kembali berulah Akibatnya, ia kembali menekam ke Hotel Perdio Posek, Balai Kota, Tanjung Balai Kaimun Kali ini pelaku menginjar salah satu tempat ibadah, yaitu Musola Al Iman yang terletak di bidang Bilangan Kampung Sidorejo, Blok H, RT04, RW, 03 Kelurahan, Lubuk Sumut, Kecamatan Kalimun, Kabupaten Kalimun, Provinsi Kepulauan Riau Dalam berikanan kamera, pengawas tersebut pelaku seorang diri Dalam melancarkan AC-nya dengan cara merusak jendela kaca musola Dan diperkirakan kejadian pada pukul 02.30 WIB, jenihari pada hari Sabtu 10 September 2022 Pelakunya masih di bawah umur, Indonesia R usia 15 tahun Mencuri kota amal senilai 800 ribuan Dan ternama kam CCTV Terang salah satu warga bernama Agus yang melaporkan kasus pencurian tersebut Agus menambahkan pelaku ini merupakan residif piskambuhan Dengan kasus yang sama Tidak hanya mencuri kota amal Masih kata Agus, pelaku juga merusak kamera CCTV Uang dari hasil curian, kata Agus, digunakan untuk membayar rumah sewa rumah Sisanya masih ada Rp 190.000 disaku celana pelaku Kurugi ditaksir mencapai jutaan rupiah Dan sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib tentunya Sehingga kasus ini akan diproses Hingga pihak kekuisian menentukan hukuman yang akan didapat tersangka Bagaimana aksi yang dilakukan tersangka R yang baru usia 15 tahun ini Simak video sampai akhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!